Dari hasil penyelidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dua orang anggota Polri diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap korban berinisial BA. Saat ini pihak polisian tengah menunggu hasil rekaman digital video recorder yang diperiksa tim ahli Labfor Mabes Polri. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus kematian seorang tahanan berinisial BA yang ditahan di Polresta Palu sejak 2 hingga 12 September 2024. Memeriksa 26 saksi, dari hasil penyelidikan, dua anggota Polri berpangkat Bribda yang bertugas penjaga tahanan di Polresta Palu diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap korban. Hal ini diungkapkan oleh Kabit Propang Polda Sultan Kombes Por Rama Samtama Putra pada konferensi pers bersama Kapolda Sultan dan Kapolresta Palu di Mapolda Sultan. Kedua anggota Polri tersebut yakni Bribda CH dan Bribda M. Saat ini tim investigasi tengah menunggu hasil rekaman digital video recorder di VR yang diperiksa oleh tim ahli Labfor Mabes Polri. Telah terjadi jugaan pelanggaran, kelalaian dalam prosedur jaga tahanan yang dilakukan oleh 6 petugas jaga tahanan. Satu diduga telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh petugas jaga atas nama Bribda CH dan dibantu oleh Bribda M. Diketahui sebelumnya, korban BA merupakan seorang tahanan di Polresta Palu yang dinyatakan meninggal pada 13 September 2024. Namun pihak keluarga merasa ada kejanggalan atas kematian BA karena melihat beberapa bagian tubuh yang mengalami luka. Sehingga hal tersebut dilaporkan kembali ke Polresta Palu setelah kemudian diambil alih oleh Polda Sultan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, Kantor Berita Antara mewartakan.